Balik lagi di channel saya Indonesia, di video kali ini gue akan memainkan sebuah games berjudul Diagnosis Multitude Katanya games ini memiliki story yang lumayan bagus cuy, oke seperti apa story-nya langsung aja guys ya Let's play the game Installation to start part 1 Oke ini baru part 1 guys ya nanti ada part 2-nya tapi ini masih coming soon guys, sabar guys ya Oke disini ada sebuah cutscene Iya sayangnya ini masih pake bahasa Inggris guys ya, gak ada bahasa Indonesia Oke ada daun terjatuh Ini karakter utama kita kah? Wih kok serem ini nih, game horror kah? Oke, Diagnosis Multitude, oke here we go, kita mulai guys Yap ini dia, kita masih belum tau siapa karakter utama kita Masih belum tau kenapa, belum tau kapan, kenapa, gimana cuy Oke disini ada yang ngomong lagi cewek Siapa itu guys ya, temennya kah? Tapi disini cuma sendiri guys Oke tap here to move, tap here to look around Dan tap disini untuk berinteraksi Oke jadi disini untuk UI-nya itu bersih banget guys, gak ada tombol-tombol karena tombolnya tersembunyi The wanderer suddenly stopped, knock the door Knock the door, oke Berarti kita mau gak mau harus masuk ke bangunan ini guys Ini seperti rumah atau rusun gitu guys ya Di belakang kosong, gak ada apa-apa Oke langsung aja kita ketuk pintunya guys Assalamualaikum Siapa itu? Wah tapi ini yang ngomong Itu yang di dalam rumah kayak bukan manusia cuy Kayak serigala guys ya Apakah dia siluman serigala? Oke Get his soul Wah anjir nih ceritanya lumayan horror juga ternyata cuy Tapi gue harap ini bukan game horror guys ya Walaupun ceritanya agak creepy Oke Toko utama kita kayak punya alter ego guys 2023 jam 15.45 Adventure continues follow the strangers Oke ikuti si orang asing Nah ini dia siorang asing Nah ini dia guys ya Ternyata dia bukan si luman cuy Tapi dia cuma pake kostum serigala atau rubah ini guys ya Oke kita following following Ikutin aja Aku tau apa yang kamu mau Oke Ikuti aku katanya Seketika menjadi keungguan-keungguan gini cuy Oke Oke Katanya dia lebih suka ketemu tamu di ruang Di lantai kedua guys Oke kita naik ke lantai dua disini guys ya Christoph is up man You say Gue aneh banget aja Ini ruangan apa cuy Ini banyak seperti patung-patung Miniatur gitu ya Itu asing figure guys Oke Kita suruh nunggu disini guys Untuk beberapa menit Waduh Duh apa bro Kita walau te Kita gak suka te Dan ya Oke guys Jadi kita sekarang ditahuan Di rumahnya si Lakarte Si Fox tadi guys ya Dan kayaknya kita harus keluar dari sini Oke disini No more control Explore the hall Oke kita harus cari jalan keluar Ini ada ruangan Tapi kita gak bisa kesini Karena kayaknya Pintunya ketutup guys ya Oke ada balon-balon Oke keluar Bisa disini keluar Bedroom Gak bisa Disini udah gak ada ruangan lagi Oke kita coba turun guys kesini Iya disini banyak banget Aksen figure guys ya Si Fox tadi cuy Ini ruangan apa Bedroom masih sama Keluar bisa gak Waduh Kita bisa keluar Ketahuan guys Dan langsung Diseludukan oleh si Fox ini Tapi aku tidak suka Teh Waduh Apa maksudnya cuy Yup Oke Tiba-tiba si MC kita ini bisa nyerang guys ya Dan Iya Woy dia cuy Oke Ini tuh kayaknya si yang cewek ini Oke namanya Mimi Dia kayaknya tuh merasuki si MC kita Jujur gue masih belum tau MC namanya siapa cuy It doesn't matter It doesn't matter Gak masalah cuy I understand you have a lot of questions about what's going on at all I'll answer them But first you need to do one service Why can't I just bring one service Oke dia tuh seorang spirit Arwah guys ya bukan hanku katanya Jadi gak usah niapin bawang putih Dia bukan hampir yang menggigit darah kalian cuy I'll explain everything It's worth it Otherwise I'll have to take control of you again So what was you You little You need to get into this room Oke Mungkin kalau gak ada dia Gak ada si men ini Kita sudah Strange Dibunuh guys Soalnya si Fox tadi guys ya Dia punya banyak nama Oke Dia dipanggil Riskord Oke si Fox itu namanya series court Oke Jangan sampai mati katanya cuy Jangan sampai ketahuan lagi guys Oke Sekarang kita Coba keluar lagi guys ya Kita keluar lagi Tapi jangan langsung ke Pintu yang tadi cuy Oke Disini ada yang bercahaya Mungkin kita harus kesini cuy Kita buka pintunya Oke Ini gak bisa Kita harus cari jalan keluar cuy Mungkin kita ke bedroom Bisa kah Gak bisa cuy Gak bisa ke bedroom Oke Kesini udah gak bisa cuy Kita gak bisa kesini nih Tiba-tiba kayak ada Tembok yang transparan gitu guys Oke Kita cari cara Lain Oke Kita harus masuk ke ventilasi Yang ada disini guys ya They're kidding Alright Let me find Oke Aku butuh Sebuah obeng guys Karena ya Ventilasi ada obengnya guys ya Di skrup guys Kita gak bisa langsung masuk Kita cari obeng dulu guys Tadi bedroom gak bisa ya Bisa kah bedroom Oke bisa Ini dia Kita menemukan obeng Di bedroom guys Langsung kita ambil I got a new item Oke Someone was blow up here Oke Kita Kita masuk kah Kesini ini gelap banget cuy Seriusan masuk Oke Gelap banget sumpah Tiba-tiba ini merah Kayak api gitu guys ya Ada patung Rapuh guys Seperti terbakar Dan dia Itu dia si Discord It's time to take revenge Iklah co Oke guys Waduh Ini gimana Wah Dikejar dong Waduh Ketahuan gak setangkep guys Yah Yah Mati dong Karena kita Dikasih tau Jangan sampai Mati guys Jangan sampai Dangkep lagi Kita setangkep lagi guys Tiba-tiba Tiba-tiba di sini Ruangannya jadi hitam putih Kayak gini Aneh banget cuy Dan ada kayak Penampakan wajah gitu Guys ini Serem juga cuy Bisa dibilang ini game horror Tapi gak begitu Horror Karena Jam sekarang itu Bukan monster yang menakutkan Guys ya Dan Ini kita kemana cuy Susah banget melihatnya Penampakan Kita gak bisa kesitu Kita coba cari yang bisa kita lewatin Pintu Nah itu pintu coba Kita masuk ke pintu guys ya Semoga bisa Oke bisa kah Gak bisa cuy Kita coba cari Jalan lain lagi The hell bro Nah ini nih Ada pintu yang gak tertutup guys Nah itu dia pintu yang terbuka guys Mungkin ini pintu Kita masuk Tapi tulisannya kayak main hole gitu ya Oke coba kita masuk Bisa gak Oke udah bisa masuk kesini Tapi masih hitam putih cuy Hah Belok belok Oh kita ke bawah guys Ini kayaknya Mirip ruangan yang tadi Cuma kayak dimensi lain gitu ya Gue gak tau ini apa Muter lagi dong kesini Ini tadi kita kesini kan masuknya Oh Shit man Oke Jadi kita mungkin tadi Keluar dari sini guys Dari bedroom ini Oke Ini tuh Knock him somehow Oke kita harus membalas Sendam Lisi terus Menghajar sirus Kota Tadi guys Kita harus mengkoleksi Tiga benda cuy Hei Oke Another magic trash Find three energy Cloth Oke Find three energy Dimana tiga energi itu Coba kita masuk ke pintu ini Oke ini ada yang bercahaya Apakah ini energinya Dari sini ada seperti logo kucing Oh my god Jump scare guys ya Oke langsung aja Kita coba ambil gimana caranya Interaksi Iya seperti itu guys Terus dapat satu Tinggal dua lagi nih Ini logonya Nggak bisa dipapain Logonya Nggak bisa guys ya Jadi kalau ada logo ini Mungkin ada si energi ini cuy Oke kita keluar lagi Dari sini Dan kita coba cari Di ruang bedroom yang ini Ini kosong Bedroom Ini Iya Kamar mandi kayaknya WC kah Iya disini ada satu lagi guys Wow Nutup dong Tiba-tiba nutup Oke Banyak lah alat guys Betul banget disini Aman ya aman ya Oke 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 guys Untung jump scare-nya Enggak ngagetin Guys langsung aja Kita ambil energinya Berarti tinggal satu lagi Cuy Disini ada tanggal Kita bisa naik gak Now kita gak bisa naik Berarti kita harus Keluar aja dari sini Cara satu lagi guys Disini kah Now ventilasi Ini kayaknya WC ya Oke Keluar dari sini Oke pintunya tertutup Coba kita buka Oke ada satu lagi Tiga sini guys Oke gue penasaran Apa yang terjadi Kalau kita berhasil Mengumpulkan tiga energi ini Langsung aja kita ambil Oke ada tiga tuh Sekarang misinya apa guys Time to be a hero Get at the second floor Oke saatnya kita pergi Ke lantai dua lagi guys ya Mungkin disini kita Membalas dendam Atas perbuatan si Riscord Si The Red Fox Tadi ini gimana Lantai duanya dimana Cuy Oh disini nih Bedroom 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 Nah itu dia Oke disini dan Semoga dia gak ngagetin lagi guys Oke Masuk ke door sini Nah Oke Kayaknya kita akan mengeluarkan Jurus-jurus Andalan kita Disini guys ya Oke Kamehame kah Mengelali api Aha Oke Gue kira bakalan ada ini guys Bakalan Gue kira bakalan bertarung gitu Ternyata enggak guys Malah dia jatuh Di mana aku Dimanaku Dimanapun itu Gak penting kata Jatuhi Christopher Christopher Dia Christopher Oh dia Simon Seymour namanya Oke Jadi kita disini menemukan Spirit baru lagi Yang tadi itu si Simon Yang pertama adalah si Manny Yang warnanya ungu ini Mungkin kenapa tadi ruangannya itu putih hitam Itu dari efek spiritnya si Simon Mungkin bisa Ah sodara nyata Simon Tomorrow I will surprise you even more You are just a dreamer who will soon face reality Oke kamu hanya seorang pemimpi yang menghadapi kenyataan Dan yah itu dia guys ya Untuk gameplaynya ini masih dikit banget ceritanya Padahal seru banget cuy Padahal kalian pinter bahasa inggris Jadi saya pasti paham cerita yang dibawakan oleh game diagnosis multitude ini Ya karena ini masih part awal guys untuk part selanjutnya itu masih coming soon Kita tunggu aja untuk update berikutnya Dan bener banget kenapa cap sini cepat selesai Karena disini ada tulisannya cuy Kurang lebih 12 menit gameplaynya guys ya Jadi Oke Overall game ini bagus banget Dari segi grafis atau juga story Dan gue harap kedepannya game sini ada bahasa Indonesia nya Biar semua orang bisa ngerti guys ya Karena ceritanya ini lumayan bagus cuy Oke guys mungkin gitu aja untuk video kali ini Thank you banget untuk kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share Dan sampai ketemu lagi di video yang kedatang Bye